Halo guys, mari kita movie time lagi. Yuk yuk siapkan cemilan dan minuman segarnya ya. Lalu Markiton, mari kita nonton. Di video kali ini, aku akan menceritakan sebuah film berjudul Say I Love You. Film ini dirilis pada tahun 2014. Di awal film ini, kita diperkenalkan dengan seorang laki-laki yang bernama Kurosawa Yamato. Dan saat ini, dia menjadi idola di kalangan para wanita di sekolahnya. Dia memiliki paras yang tampan dan postur yang ideal. Nah, kebetulan hari itu sedang diadakan festival sekolah. Dan Yamato terpilih mewakili kelasnya untuk menjadi salah satu modil catwalk. Dan saat dia tampil di depan, banyak perempuan yang mencerit histeris karenanya. Di sisi lain, ada seorang perempuan di sekolah itu yang suka menyendiri. Dan jarang bergaul dengan teman-teman yang lain. Bahkan, saat yang lain tengah sibuk menghadiri perayaan itu, dia hanya diam saja dan kurang antusias. Perempuan itu bernama Tachibana Mei. Di dalam acara itu, Yamato menang dengan sangat mudah. Kemudian, saat diandak kembali ke kelas, Yamato bersama temannya bernama Nakanishi. Nakanishi memang orangnya jahil. Bahkan, saat Mei sedang berdiri dan sedang asing mendengarkan musik, Nakanishi dari belakang menyinggol dirinya. Yang menyebabkan Mei terjatuh. Dan tanpa ekspresi, Mei kemudian pergi. Namun saat itu, justru Yamato merasa tertarik dengan perempuan pendiam seperti itu. Keesokan harinya, saat Yamato dan Nakanishi menaiki tangga sekolah, Nakanishi melihat Mei berada di depannya. Yang kemudian, timbulnya jahil kepada Mei dengan menarik-narik roknya. Namun, karena merasa kesal, Mei kemudian menendang ke belakang yang justru itu malah mengenai Yamato. Seketika itu, Yamato terjatuh dan mengalami sedikit cedera di tangan. Nakanishi dan teman yang lain terkejut ketika Mei dapat melakukan hal itu. Namun, teman yang lain mengatakan bahwa itu ulah Nakanishi bukan Yamato. Namun saat itu, Yamato justru tertawa karena melihat celana dalam Mei. Seketika, berita itu menjadi populer di sekolahan dan menjadi bahan gosip. Semua mata tertuju saat Mei berjalan menuju kelas. Tak terkecuali Yamato yang melihatnya dan selalu mengingat celana dalam motif zebra. Bahkan, saat hendak akan pulang, Mei menerima kertas bertulisan hujatan dari para fans Yamato yang diselipkan di loker Mei. Saat itu, Mei tampak kesal dan membersihkannya. Namun, dari arah belakang, dia dipanggil oleh Yamato. Yang bermaksud meminta maaf atas kejadian tadi. Saat Yamato ingin menuliskan nomor teleponnya dan mengambil salah satu kertas yang berserakan, Mei melihat telapak Yamato mengalami cedera. Di saat yang sama, Yamato menawarkan diri ingin menjadi temannya dan memberinya nomor telepon. Namun, Mei menolak dan Yamato memaksa Mei untuk menyimpannya. Kemudian, Mei memberikannya plaster dan pergi. Melihat sikap dingin Mei, Yamato pun semakin tertarik. Sepulang sekolah, Mei melanjutkan bekerja paruh waktu di sebuah toko roti. Namun saat itu, Mei terlihat melamun dan disapa oleh temannya. Kemudian, masuklah seorang pemuda yang menjadi langganan di toko itu. Tapi sepertinya, dia tertarik dengan Mei karena dari luar dia nampak selalu memperhatikan Mei. Keesokan harinya, saat di sekolah, terlihat Yamato mengejar Mei. Dan mengatakan bahwa dirinya menunggu telepon dari Mei. Tapi justru Mei mengatakan tidak suka telepon dan tidak mempunyai nomor telepon teman yang lain. Bahkan Mei mengatakan hanya menyimpan nomor telepon ibunya, nomor rumah dan tempatnya bekerja. Mei juga mengatakan tidak suka mempunyai teman. Bahkan dia mempunyai pendapat sekolah adalah tempat orang-orang bodoh yang menindas orang lain. Mendengar itu, Yamato menjadi paham mengapa selama ini Mei selalu menyendiri. Di dalam kelas, Mei pun teringat bahwa dirinya selalu menjadi bahan bulian temannya saat masih kecil. Namun, Mei mencoba tetap kuat menghadapi trauma itu. Seperti biasa, sepulang sekolah dia melanjutkan bekerja. Namun, saat dia akan pulang, dia berhenti sejenak melihat keseruan ibu dan anak yang bersepeda. Dan saat dia menengok jauh ke belakang, terlihat seorang pemuda yang mengawasinya dan mengikutinya. Pemuda itu yang menjadi langganan di toko roti tempatnya bekerja. Saat itu, Mei mencoba mengalihkan perhatiannya dengan memasuki kios buku. Di situ, dia merasa bingung untuk meminta tolong kepada siapa. Saat dia mencoba telepon ibunya, panggilan sedang dialihkan. Kemudian, dia menemukan nomor telepon yang diberikan Yamato. Dan tanpa berpikir panjang, dia menelpon Yamato dan minta tolong kepadanya. Kemudian, tak berselang lama, Yamato menyusul Mei ke kios buku. Mei menunjukkan orang itu kepada Yamato. Namun, tanpa ragu, Yamato merangkulnya keluar dan sengaja mengatakan cinta kepada Mei yang selanjutnya mencium Mei. Melihat kejadian itu, pemuda tersebut kemudian pergi begitu saja. Bagi Yamato, ciuman itu biasa dan hanya untuk mengalihkannya. Namun, bagi Mei, itu adalah ciuman pertamanya. Yang seketika membuat Mei merasa gugup di depan Yamato. Dan kemudian, Mei pun diantar Yamato untuk pulang. Dalam perjalanan pulang itu, Yamato menanyakan hal yang menjadi traumanya. Kemudian, Mei menceritakan kejadian saat SD yang dimana tidak ada yang mau menolongnya ketika dia dituduh sebagai pembunuh kelinci di sekolahnya. Dan saat Yamato mendengar itu, dia mengatakan untuk menghubunginya jika nanti membutuhkan bantuannya. Dan sebaliknya, jika Yamato membutuhkan bantuan, dia akan melepon Mei. Mei pun begitu terkesan dengan sikap Yamato. Keesokan paginya, saat berada di sekolah, Yamato berpapasan dengan Mei, namun Mei hanya membalas sapaannya dan pergi. Yamato kemudian dihampirin akan Gisi dan Asami yang begitu senang melihat Yamato berteman dengan Mei. Kemudian, Yamato menemui Mei dan mengajaknya karaoke sepulang sekolah. Namun, Mei menolaknya dan Asimi membujuknya untuk ikut. Akhirnya, Mei pun menyetujuinya. Setibanya di tempat karaoke, justru Mei keluar ruangan dan ditemani Asami. Mei mengatakan bahwa dirinya tidak begitu senang karaoke. Di situ, Asami secara terang-terangan bertanya kepada Mei apakah dirinya menyukai Yamato? Dan apakah pernah dicium Yamato? Mendengar itu, Mei hanya terdiam. Kemudian Asami mengatakan bahwa dirinya juga pernah sekali dicium Yamato. Asami juga mengatakan bahwa gadis-gadis di sekolahan pernah dicium Yamato. Dan itu sebagai pengganti salam. Mei pun mengatakan bahwa dirinya juga pernah dicium sekali oleh Yamato. Setelah mendengar perkataan Asami, Mei menjadi kesal dan mengambil tas di ruangan dan meninggalkan ruang karaoke itu. Tak beberapa lama, Yamato mengejarnya. Sesaat terjadi perdebatan di antara mereka yang lagi-lagi Yamato tiba-tiba menciumnya. Karena merasa kesal, Mei mengatakan bahwa dirinya tidak menyukai ciuman tanpa perasaan. Namun lagi-lagi, Yamato menciumnya dan mengatakan sebagai salam perkenalan. Dan kembali menciumnya dengan mengatakan ciuman kepada gadis yang dianggap manis. Dia juga mengatakan ingin mengenalnya lebih jauh. Dan untuk terakhir kali, Yamato kembali mencium Mei dengan mengatakan ciuman untuk orang yang disukai. Dan memang benar-benar Yamato adalah King Japanese Kiss. Mei hanya terdiam saat Yamato melakukan hal itu. Kemudian Yamato mengatakan apakah Mei menyukai dirinya. Mei kembali terdiam dan mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan bahwa dadanya sesak. Dan Yamato mengatakan bahwa itu pertanda dia menyukainya. Dan kembali mencium Mei. Esok paginya, tampak Nakanishi dan Yamato merencanakan akan pergi di akhir pekan. Tak lama, Asami mendatanginya dan tampak mereka asik ngobrol bersama. Jam pelajaran pun berganti dengan waktu olahraga. Di situ, terlihat Asami melakukan pemanasan dengan berlari. Namun saat itu, para lelaki di pinggir lapangan menyuraki Asami yang mempunyai dada lebih besar dari yang lain. Saat istirahat pun, banyak teman perempuannya yang mengguncingkannya. Hingga Mei merasa bahwa Asami sangat kuat menghadapi omongan yang berpandangan negatif tentangnya. Asami mengatakan, kadang dia juga merasa sedih. Namun dengan tersenyum, bagi dirinya adalah cara yang tepat untuk bisa menyembunyikan. Asami juga mengatakan alasannya selalu dekat dengan Yamato karena dia selalu melindunginya. Saat akan pulang, Yamato menghampiri Mei dan mengajaknya pulang bersama. Di tengah mereka sedang asik mengobrol, terdengar teriakan Asami yang kemudian menampar Nakanishi. Kemudian memakinya dengan sebutan cowok mesum dan pergi meninggalkannya. Melihat itu, Yamato dan Mei menghampiri Nakanishi dan menanyakan yang terjadi. Namun Nakanishi mengatakan hanya bercanda dan ingin memegang dadanya. Namun justru Nakanishi kesal dengan Yamato yang menganggap kejadian itu serius. Mei pun mengatakan ini pertama kali dirinya melihat Asami marah seperti itu. Kemudian, Yamato menemui Asami dan menenangkan hatinya. Begitu juga dengan Mei yang menghampiri Nakanishi dan mencoba memberikan pengertian kepadanya. Kemudian saat di kelas, Nakanishi tidak sengaja bertemu dengan Asami. Ia pun memberanikan diri untuk meminta maaf dan mencoba mengungkapkan perasaannya kepada Asami. Yang selanjutnya, Asami merasa senang dan menerima Nakanishi. Mei tak sengaja memergoki Asami dan Nakanishi pulang dan bergandingan tangan. Saat itu, Yamato juga melihatnya dan mengatakan akhirnya mereka berpacaran. Mendengar itu, Mei ikut senang. Dan Yamato pun mengatakan suatu saat Mei akan mengatakan cinta kepadanya. Akhir pekan pun tiba, Yamato dan Mei nampak menikmati waktu bersama. Dan tanpa sengaja, ia bertemu dengan Masashi dan teman perempuannya yang bernama Aiko. Yang sebenarnya, dia naksir Yamato. Namun, Yamato mengatakan kepada mereka bahwa mereka sedang kencan. Mendengar itu, Aiko menjadi cemburu. Setelah itu, mereka melanjutkan untuk bermain bowling. Di situ tampak Masami dan Yamato sedang asik bermain. Sedangkan Mei dan Aiko disamping sambil mengobrol membahas Yamato. Aiko mengatakan perihal hubungannya dengan Yamato. Namun, justru Mei menjawabnya dengan keraguan. Aiko kembali kesal dengan jawaban Mei. Dan mengatakan bahwa Yamato seorang yang populer dan banyak yang ingin menghabiskan waktu bersamanya. Mendengar itu, Mei hanya terdiam. Tak sampai di situ, Aiko juga mengatakan bahwa dirinya pernah tidur dengan Yamato. Mendengar itu, Mei tidak percaya dan justru saat perjalanan pulang, Mei menjadi bad mood. Yamato merasa ada yang berubah dari sikap Mei. Sesaat, ada seorang agensi yang mendekati dan menawari Yamato untuk menjadi model majalah. Namun, terlihat Yamato belum berminat. Kemudian, Yamato mengajak Mei untuk mendatangi SMP-nya. Mereka berdiri di belakang tembok sekolah dan Yamato menceritakan masa SMP yang dimana sahabat baiknya menjadi korban buli. Bahkan, Yamato ikut membulinya. Yang setelah itu, mereka selalu bertemu di belakang sekolah. Yamato merasa menyesal tidak bisa melindungi sahabat baiknya itu. Dan kemudian, sahabatnya memutuskan untuk pindah sekolah. Yamato menceritakan itu semua kepada Mei agar dia mengetahui sisi buruk dari Yamato. Dan sebaliknya, Yamato juga ingin mengenal Mei lebih dalam. Namun, Mei mengatakan terlalu takut untuk mencintai seseorang. Dan Yamato mencoba meyakinkan Mei dengan mengatakan jangan takut mencintai. Apapun masalahnya di depan, cinta tetaplah cinta. Kemudian, Yamato mengungkapkan perasanya kepada Mei. Namun, justru Mei mengalihkan pembicaraan dengan bertanya mengenai Aiko yang sudah pernah tidur dengannya. Dan Yamato mengakuinya. Namun, itu jauh sebelum bertemu dengan Mei. Mei mencoba berteman dan mempercayai orang lain. Dia juga menyadari masalah akan muncul saat dia memutuskan untuk berubah. Mei memutuskan untuk menghadapi bersama dengan Yamato. Kemudian, Yamato menghadiahi sebuah ciuman. Di tempat lain, Aiko merasa kesal dengan sikap Mei dan Yamato. Yang kemudian melampiaskan dengan berenak-enak bersama dengan Musashi. Musashi sebenarnya sangat menyukai Aiko. Dan menerima dengan segala kekurangan Aiko. Namun, Aiko tidak merasa senang dengan ucapan Musashi. Keesokan paginya saat di kelas, Yamato memanggil Aiko dan mengajaknya ke rantai atas. Dan menanyakan alasan Aiko memberitahu Mei tentang hal itu. Dan tanpa basa-basi, Aiko menunjukkan bekas luka di perut kepada Yamato. Dan mengatakan itu hasil dari diet yang semuanya untuk Yamato. Ia selalu ingin tampil cantik di depan Yamato. Tapi sayangnya, Yamato mengatakan tidak bisa menerima perasaan Aiko. Dan saat akan pulang, Aiko berpapasan dengan Mei. Dan Mei mengatakan bahwa sekarang dirinya mengakui mempunyai perasaan dengan Yamato. Dan dirinya dapat berubah semua karena Yamato. Mendengar itu, Aiko mengatakan bahwa dirinya ditolak Yamato. Hari itu, di sekolah ada acara penerimaan siswa baru. Dan pembagian kelas bagi siswa senior. Nampak Aiko dan Mei akan menjadi satu kelas. Mereka terlihat lebih akrab dari sebelumnya. Aiko mengatakan, ada siswa kelas satu yang menarik perhatian karena rambutnya pirang. Mereka pun menghampiri dan melihatnya. Tak lama, Yamato menyusul mereka bertiga. Ternyata, siswa kelas satu itu bernama Kai dan kenal dengan Yamato. Kemudian, Yamato menceritakan kepada Mei bahwa sahabat yang dulu dipuli itu adalah Kai. Kemudian di jam istirahat, Yamato menyempatkan ngobrol dengan Kai. Dan saat itu, Kai menyadari bahwa Yamato siswa yang cukup terkenal di sekolahnya. Kai mengatakan, mengulang kelas selama satu tahun untuk melatih tubuhnya dan ototnya agar lebih sehat. Tapi ternyata, ada alasan lain yang ditutupi oleh Kai dari Yamato. Namun, justru Yamato merasa Kai masih marah kepadanya. Kai menjelaskan sudah tidak marah kepada Yamato dan kembali ke sini karena ada urusan yang harus diselesaikan. Mei tanpa sengaja bertemu dengan Kai di tukur roti tempat dia bekerja. Dan mengobrol sebentar saat Mei beristirahat. Kemudian Mei mengatakan alasan dia kembali ke sini adalah untuk balas dendam dengan orang yang dulu membulinya. Dan dia mengajak Mei untuk balas dendam dengan orang itu. Karena sebelumnya, Kai mendapat cerita bahwa Mei juga dulu korban buli. Mei yang mendengar cerita Kai tidak setuju. Dan Mei juga beranggapan jika membalas mereka sama saja melakukan yang mereka lakukan. Mendengar itu, Kai menjadi sedikit ragu dan terlebih saat Mei membicarakan Yamato. Kai memberitahu rencananya kepada Mei karena mereka sama-sama menjadi korban. Tapi tampaknya Kai begitu bertekad untuk membalas mereka. Siang itu, Kai mendatangi di mana si pembuli itu sekolah dan berniat balas dendam. Namun saat menghampirinya, orang itu mengatakan maaf kemudian pergi. Kai merasa, rasa ingin balas dendamnya terkikis saat berbicara dengan Mei. Kemudian waktu di sekolah, Kai menceritakan hal itu kepada Mei. Dan ingin melupakan kejadian masa lalu. Mei pun tampak memberikan dukungan kepada Kai untuk berubah. Dan sejak saat itu, Kai merasa tertarik dengan Mei. Kejadian itu tanpa sengaja terlihat oleh Asami dan Yamato dari lantai atas. Yang di mana membuat sedikit cemburu Yamato. Sepulang sekolah, mereka merencanakan untuk karaoke bersama. Tapi seperti biasa, Mei tidak menyukainya dan memilih keluar ruangan. Saat berada di luar, ternyata Kai lebih dulu duduk di luar. Melihat itu, Mei mengajak ngobrol Kai. Obrolan mereka semakin akrab karena banyak kesamaan diantara mereka. Di saat yang bersamaan, Yamato keluar dari ruangan dan melihat mereka berdua semakin akrab. Dan hal itu menambah Yamato menjadi lebih cemburu. Setelah kejadian itu, di dalam perjalanan pulang, Yamato ingin tahu apa yang sebenarnya dibicarakan mereka. Namun, Mei mengatakan bukan sesuatu yang penting. Kemudian, Yamato menciumnya dan memeluk Mei dengan mengatakan untuk tetap bersamanya. Hari itu, Kai datang ke tempat Mei bekerja untuk membeli roti. Dan bertepatan dengan jam pulang kerja Mei. Kai saat itu menanyakan apakah hari ini ada acara. Dia bermaksud mengajak Mei keluar. Kemudian, Kai mengungkapkan perasaannya kepada Mei dan memberi tiket konser di akhir bulan. Tiket itu hanya untuk mereka berdua. Namun, Mei menolaknya dengan halus. Dan mengatakan, Bertemu dengan Yamato membuat diriku mengerti arti menyukai seseorang dalam suka maupun duka. Dan Yamato merupakan cinta pertamanya. Kemudian, tiket itu dikembalikan ke Kai dan pamit pulang. Kesokan paginya, Yamato tampak menyendiri dan tak lama, Nakanishi menghampirinya. Kemudian, Yamato menceritakan yang terjadi antara dirinya dengan Mei. Mendengar cerita itu, Nakanishi mengatakan bahwa Yamato benar-benar cinta kepada Mei. Tak berserang lama, Kai datang menemui Yamato dan ingin ngobrol empat mata. Kai mengatakan bahwa dirinya menyukai Mei. Mendengar itu, Yamato sedikit kesal. Kemudian, Kai kembali mengatakan bahwa dirinya ditolak Mei. Dan menurut Kai, Mei merupakan perempuan yang luar biasa. Kemudian, Kai berpesan kepada Yamato untuk menjaga Mei dengan baik-baik. Hari itu, terlihat cuaca sangat cerah. Nampak, Mei sudah mulai akrab dengan Aiko dan tentu saja dengan Asami. Mereka janjian keluar dan makan bersama. Mereka nampak menikmati kebersamaan itu. Di sisi lain, Yamato dan Nakanishi beserta beberapa teman pria yang lain sedang santai di kafe. Tak berselang lama, teman perempuan Nakanishi datang bersama dengan Megumi. Mereka pun melanjutkan saling berkenalan. Kemudian, Megumi tampak tertarik dengan Yamato dan menawarinya menjadi model. Yamato tetap merasa belum tertarik. Namun sebelumnya, Megumi telah mengambil beberapa foto Yamato secara diam-diam. Dan memperlihatkannya kepada editor manjala yang nampaknya tertarik dengan foto-foto Yamato. Lalu, kemudian menghubunginya. Sesampainya di sekolah, Yamato memberitahu kepada teman-temannya tak terkecuali Mei yang memintanya datang saat pemutretan. Hari pemutretan pun tiba, Mei, Asami, dan Nakanishi tampak menghadirinya. Mereka bertiga terlihat sangat antusias dan mereka sangat senang. Namun, saat pemutretan berjalan beberapa sesi dan melihat kedekatan Yamato dan Megumi, tiba-tiba Mei meneteskan air mata dan berlari keluar ruangan pemutretan. Sebenarnya, Mei merasa cemburu, namun dia hanya bisa memedamnya. Dan setelah hasil pemutretannya jadi, Asami menunjukkan majalah itu kepada teman-teman yang lain. Mereka tampak bangga dengan hasilnya. Dan Yamato mengatakan bahwa dirinya akan menjadi model tetap di majalah itu dan dapat berhenti setiap saat. Mendengar itu, Mei justru memberikan dukungan. Dan karena merasa banyak yang mendukungnya, Yamato kemudian berpamitan kepada Mei untuk bertemu dengan pihak majalah secepatnya. Mei pun menunggu kabar dari Yamato hingga larut malam. Dan akhirnya, Yamato memberi kabar bahwa sudah sampai di rumah. Melihat itu, Mei menjadi sedikit tenang. Di sekolah, mulai beredar gosip bahwa Yamato dan Megumi memang benar-benar sedang berpacaran. Dan beredar pula, beberapa foto di media sosial Megumi. Mei yang tidak sengaja mendengar itu kemudian bersedih. Dan saat itu, Aiko dan Asami datang menghampirinya. Sebenarnya, Asami sudah mengetahui saat pemutretan Mei menangis. Kemudian, Mei menceritakan semuanya kepada Aiko dan Asami. Mereka berdua nampak memberikan dukungan kepada Mei untuk terus berjuang demi cintanya kepada Yamato. Dan mengungkapkan semua keluh kesannya kepada Yamato. Saat Mei akan kembali ke kelas, dia kembali mendengar dari salah satu temannya yang mengatakan bahwa Megumi selalu berkencan dengan orang-orang yang menemaninya. Mendengar itu, Mei kemudian kembali berlari keluar sekolah. Dan saat di luar, Mei merasa dirinya yang sekarang menjadi lebih lemah. Namun, Mei kembali teringat pesan Aiko dan tidak bisa selamanya melarikan diri dari suatu masalah. Saat itu, dia tersadar dan kembali ke sekolah dan mencari Yamato. Di sisi lain, Aiko menemui Yamato dan menunjukkan foto-foto pribadi Megumi kepada Yamato. Aiko mengatakan bahwa Mei merasa sangat cemburu. Yamato mengatakan hanya membantu mengambil foto saja. Namun, Aiko meyakinkan bahwa Mei gadis yang lugu dan tertutup dalam suatu hubungan. Mendengar itu, Yamato bergegas mencari Mei. Sedangkan Mei juga saat ini sedang mencari Yamato di setiap sudut sekolah. Dan akhirnya, dia menemukan Yamato di salah satu lorong sekolah. Kemudian Mei berlari ke arah Yamato. Dan kali ini, Mei yang mencium Yamato dan mengakui perasaan cintanya kepada Yamato. Yamato juga meminta maaf karena membuat Mei khawatir dan berterus terang kepada Mei bahwa dia dan Megumi tidak ada hubungan apa-apa. Kemudian, Yamato memeluknya dan mereka menangis bahagia. Di sesi pemotretan selanjutnya, Yamato memilih mengundurkan diri dan berpamitan kepada Megumi. Yamato berlalasan ingin fokus dengan sesuatu yang lebih penting. Mendengar itu, Megumi dapat mengerti dan melanjutkan sesi fotonya. Kabar Yamato yang mengundurkan diri dari model sudah tersebar di sekolahnya. Dan teman-teman yang lain tak terkecuali Kei merasa bahagia saat mereka melihat Yamato dan Mei jalan bergandingan bersama. Dalam perjalanan pulang, Mei menanyakan alasan Yamato mundur dari model. Yamato mengatakan akan lebih fokus pada hal yang lebih penting. Dan senyum Mei saat ini paling penting bagi dirinya. Kemudian Mei mengatakan apa yang bisa dirinya lakukan kepada Yamato. Dan saat itu, Yamato meminta kepada Mei untuk mengatakan I love you kepadanya. Karena hanya kata-kata itulah yang dapat membuat Yamato menjadi tetap bersemangat. Kemudian, Mei pun langsung mengatakan I love you. Dan film pun tamat. Yamato, sekitar ya. Kata I love you mungkin adalah kata yang sederhana. Namun, sebuah kata tersebut akan menjadi bermakna saat kita jatuh cinta. Arigato! Terima kasih telah menonton!